bos, ini liat ya di mensos, kau ente katanya pelimplan ento bos, kadang ada yang A terus pindah ke B gitu loh, untuk mengenai kasus beg istiawan ini bos beg istiawan, gua dibilang pelimplan, kakak bisa pelimplan, yang gua ceritain semua itu adalah fakta hukum ya kan, fakta hukum, dan itulah prosesnya, mekanismenya, hukum acaranya seperti itu, jadi kalau tempo-tempo gua bilang Peggy bisa dikeluarin, insya Allah bisa, kalau Peggy tidak melakukan tapi dengan catatan, bagaimana caranya, ya itu dengan mengajukan PK misalnya ya, kalau saatnya persidangan ini tidak menang gitu ya mengajukan PK, pakai nofum dan lain-lain kan, atau abolisi, pengajuan abolisi itu andalan satu-satunya abolisi kalau memang Peggy ini termaktub dalam masyarakat yang salah tangkap oleh polisi gitu, jadi hal-hal seperti ini tidak perlu disikapi dengan euforia yang berlebihan biasa saja, ini kan bagian daripada edukasi gitu, jadi misalnya kemarin saya bilang bahwa insya Allah Peggy istiawan bisa keluar kalau tidak bersalah misalnya tapi kan dengan catatan, ada mekanisme yang dilalui gitu loh kalau alasan hukum yang kemarin saya bilang pra-peradian itu sudah tidak layak lagi untuk diadakan sekarang itu saya ada dasar hukumnya, dasar hukumnya pasal 21, UHF, pasal 24, pasal 77, pasal 80 hingga pasal 83 semuanya itu sudah tertulis gitu, artinya disini kita nggak usah euforia gitu loh, nggak usah terlalu gimana ya nggak usah terlalu, wah ini jangan-jangan begini, begitu, begini, begitu, enggak, ini pelajaran hukum biar kita semua tahu gitu loh, kenapa gue bilang pra-peradilan itu udah nggak layak lagi diajukan saat ini walaupun memang ada hak daripada para tersangka yang tidak berkenan dengan prosesnya gitu kan, proses penyelidikannya silakan-silakan aja, tapi ya kemungkinan menangnya jauh gitu, kenapa? karena ini kasus 8 tahun bergulir, sementara pra-peradilan itu, ya, kalau kita menganalisa memang secara spesifik tidak ada batasan waktu-batasan waktu yang menyanggah kapan kita batas waktu untuk mengajukan pra-peradilan, memang tidak ada tetapi minimal kita paham gitu loh, ada sinyalemen-sinyalemen diberikan oleh pasal-pasal dalam kuhab, ya, seperti pasal 24, bahwa 20 hari penahanan itu, ya, untuk menunggu ya, pasal 24 itu menunggu bagaimana para tersangka ini mengajukan keberatan makanya setelah ditahan itu dia bisa mengajukan pra-peradilan, ya, selain pra-peradilan sebelumnya dia bisa mengajukan surat A, B, C, D, dan lain-lain lah kepada penyidik dan atasannya kan gitu, itu proses-proses memang harus ditempuh, gitu kalau sudah lewat dari 20 hari, apalagi ini 8 tahun, nggak bisa pra-peradilan itu dijalankan lagi kalau mau membuktikan itu semua, ya, mereka itu harus perang, gitu, perang dalil-dalil dalil-dalil hukum di persidangan yang nyata, gitu, gitu, ya, membahas pokok perkara yang sedang dibahas, gitu misalnya, tim pempelannya Peggy, ya, hantam-hantaman di situ alibi-alibinya, dalil-dalil hukumnya di surat eksepsi, kek, di surat pledoi, kek, ya kan pada saat pembuktian, kek, saksi-saksi ditanya, begini, begini, gitu, penyidik juga ditanya ya, hantam-hantaman lah di situ beri keyakinan hakim sesuai dengan alurnya dan mekanismenya, gitu yang penting, substansional atau objektif jangan sampai nanti asal-asalan, gitu karena pra-peradilan juga diajukan gak akan efek apa-apa bagi Peggy gitu, itu hanya mengulang proses penyelidikan, kalau menurut saya tapi kalau memang pra-peradilan itu diajukan untuk membebaskan Peggy gak bisa, itu namanya membahas pokok perkara tidak ada pra-peradilan itu membahas pokok perkara gitu loh jadi kalau misalnya mereka berdalih, misalnya si Tony ya Tony, SHMH ini berdalih bahwa bukan Peggy pelakunya ya udah dengan cara-cara apa, bila perlu gunakan itu hak delik aduan relatif, gitu kan delik aduan relatif itu kan bisa dilakukan oleh keluarganya yang tidak berkenan misalnya ibunya tidak berkenan, Peggy ditangkap ya kan, karena menurut infonya kita ada bukti bahwa Peggy ini adalah Egi Perong yang sekarang tinggalnya di Cianjur yang orang tuanya adalah bupati dan wakil bupati misalnya wakil bupati Cirebon misalnya kan gitu laporin ibunya itu pakai delik aduan relatif laporin itu si Egi Perong, laporin si Linda bahwa mereka sebenarnya pelakunya menurut apa buktinya buktinya ajas praduka bertabersal itu kita ajukan ke pihak penyidik gitu loh untuk di konseling gitu, apakah ini masuk kan ajas persamisan of sinosil kita depankan tapi menggunakan delik aduan relatif buat absolut gitu loh, kenapa? karena ini kasus nasional kasus nasional dan harus terbuka semuanya gitu loh, paham gak? jadi semuanya harus terbuka semua jadi nanti si Egi Perong diperiksa si Linda diperiksa, siapa pun diperiksa gitu misalnya lantas karena kerugian ini ini statementnya si Aeb ya, Aeb ini bersaksi palsu lalu ada lagi yang mencabut BAP tapi BAP yang pertama itu kan sudah membuat orang silakah tahun 2016 lalu setelah dia bebas, si siapa tuh kemarin mencabut BAP? dia tak tahu mencabut BAP-nya ya dia juga bisa kena pidana dengan mencabut BAP kena pidana pasal 242 KUHP gitu, dengan melakukan keterangan memberikan keterangan di atas sumpah palsu atau di bawah sumpah palsu gitu di bawah sumpah, sorry keterangan palsu di bawah sumpah aduh lepotan gue jadinya gitu man, paham gak? jadi seperti itu, jadi memandang hukum itu tidak se-senak kita gitu loh karena ada seninya hukum itu ada seninya gitu hari ini gue bilang Peggy bisa keluar Peggy Tion bisa keluar tapi ada tapi-nya mekanismenya harus benar lantas kemarin yang gue bantah gue bilang pra-pra dia udah gak bisa lagi ada dasar hukumnya pasal 24 itu menyatakan 20 hari itu semua para tersangka itu diberikan kesempatan untuk membantah gitu loh status tersangkanya gitu lantas setelah lewat 20 hari lalu diperpanjang lagi sekian hari itu ada kesempatan untuk pra-peradilan langsung aja masuk ke pokok perkaranya gitu loh materi pokok perkaranya ya kita lawan di persidangan gitu loh apa dalil-dalil hukum dari Jaksa Penuntut Umum ya kan? apa dalil hukum dari kita kita uji di situ gitu itu maksud saya gitu bukan saya hari ini Peggy besoknya polisi misalnya enggak, enggak gitu itu fungsinya pengacara karena saya ini berdiri sekarang ini tidak membela siapa-siapa saya di tengah sebagai lembaga sosial kontrol di LBH Gajah Mada Nusantara makanya saya statementnya sekarang berubah berubah tapi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat gitu loh bukan berubah lapil sorry tapi besok kalau saya ditunjuk sebagai pengacaranya polisi atau pengacara salah satu daripada pelaku atau korban di kasus EKI dan FINA ini oh saya akan menggunakan strategi saya dan dalil hukum saya yang memang membela klien saya sesuai dengan surat kuasa secara subtisional gitu loh gitu pak ya oke? paham pak? siap-siap paham pak udah paham ya? ini tuh kalau pengacara itu ada dua mata pisau ya dua mata pisau itu dia bisa ke A bisa ke B tergantung daripada ingat saya bilang hukum itu bagaikan tujuh penjuru angin kita bisa masuk dari mana saja hukum itu abstrak dan jangan pernah ya berkata salah dia salah atau menjustifikasi orang lain salah kalau kita belum uji di persidangan karena banyak celah pembelaan yang bisa kita lakukan terkait dengan proses hukum acara gitu ya karena hukum itu adalah ilmu yang tidak pernah pasti dan diwajibkan memastikan hal yang gak pasti itu ilmu hukum terima kasih saya dokter kandidat Muhammad Firdaus Oyuwobo SHMH CFLR CLAL CCMK Salam Fiat Justice Ruat Kulum Terima kasih Terima kasih